tiga sumpah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom, om sasiastu, nama budaya, salam kebajikan kami dari kelompok Jackson untuk komunikasi pemasaran terpadu ada saya Nastiang Greni, ada Gabrielle Frida Karin, dan Gracia Felin, kami akan membahas mengenai produk Pluto, untuk profil perusahaan akan dibahas oleh rakan saya Gracia nama Pluto kami ambil dari nama Dewa Yunani yaitu Dewa Pluto yang merupakan Dewa Kekayaan, Pluto dilambangkan oleh berlian dan batu mulia yang berasal dari bumi, kami mengambil nama Pluto karena terdengar unik dan elegan Pluto merupakan perusahaan yang menjual produk lupa jemtangan eksklusif, diciptakan khusus bagi mereka yang ingin memiliki pengalaman memakai jemtangan yang pasik dan terlihat glamor produk jemtangan kami ini didesain dengan desain yang mewah dan elegan kami juga memiliki tagline yaitu level up your style sesuai dengan produk kami yaitu produk jemtangan yang klasik dan glamor yang akan membuat pengguna akan terlihat lebih keren dan berkelas next untuk logo untuk menggambarkan kemewahan dari produk kami diberikan sentuhan warna emas pada tulisan dan dominasi warna hitam menurut kami perpaduan warna hitam dan emas akan membuat kesan mewah dan gagah pada produk ini selain itu ada sinar di bagian atas dan bawah yang ingin menggambarkan keinginan kami untuk membuat produk ini bersinar nantinya next produk kami adalah jemtangan mewah yang tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu tetapi juga bisa digunakan sebagai pelengkap penampilan kelebihannya adalah automatic movement waterproof dan eco-friendly next kami memiliki tiga produk yaitu di Arta de Pluto dan di Arc produk pertama kami yaitu di Arta modelnya menggunakan mesin yang rumit dipolish dengan sangat baik menggunakan stainless steel yang berkualitas dan memiliki kualitas durable yang sangat baik selanjutnya de Pluto de Pluto ini memiliki sentuhan warna emas dan silver keunggulannya adalah jarumnya itu dilapisin dengan emas stainless steel berkualitas dan waterproof kemudian yang terakhir di Arc itu adalah model yang memiliki kekuatan paling baik dibandingkan semua model yang kami munculkan bentuknya elegan ramping dan cocok dipadukan dengan style apa saja selanjutnya saya lanjutkan oleh teman saya kalau untuk rencana pemasangan digital itu kami bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dari Pluto sendiri dengan memilih seorang Reza Rahadian untuk menjadi brand ambassador karena Deo merupakan seorang karis papan atas yang mampu mempresentasikan brand kami dan cocok untuk calon customer Reza Rahadian adalah pria berusia 30 tahun ke atas yang tinggal di kota besar senang dengan gaya hidup mewah dan makan oleh karena itu kami merasa bahwa Reza Rahadian cocok untuk menjadi brand ambassador untuk bisa mengomunikasikan produk Pluto ini kepada calon konsumen kami nantinya untuk selanjutnya akan dilancarkan lagi oleh rekan saya Gracia nah untuk kekuatan dari produk kami salah satunya itu terletak pada produk kami yang menggunakan mesin yang tidak menggunakan baterai karena jam tangannya dibuat oleh gerakan mekanis atau sering dikenal dengan automatic movement sehingga tidak membutuhkan listrik dan baterai produk juga dilengkapi oleh kaca anti gores sehingga tidak akan benar tergores jika jatuh atau tergesek oleh benda-benda tajam selain itu kami juga punya fitur waterproof sehingga aman digunakan ketika tak sengaja terkena air atau dipakai berenang kemudian kelemahannya adalah produk kami ini lumayan mahal tetapi belum punya customer trust yang kuat mungkin calon customer akan bertanya-tanya apakah produk kami ini layak dibeli dengan harga yang lumayan mahal atau tidak karena produk ini masih lumayan asing di telinga mereka kemudian opportunity produk ini memberikan customer experience yang eksklusif dan menaikkan status sosial pemberinya karena target customer kami adalah kaum menengah ke atas yang senang dengan barang-barang mewah mereka mungkin tidak akan keberatan untuk merogok pocek untuk membeli produk kami kemudian ancaman ancaman terbesar kami adalah brand-brand jambat tangan mewah yang sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat mereka sudah punya nama yang lebih besar dari kami dan juga sudah punya kepercayaan dari masyarakat mengenai kualitasnya brand-brand pesaingan ini antara lain adalah Alba Seiko dan Daniel Lonton Atta Matola Wutka dan Pronox Oke untuk tujuan pemasaran di sana sendiri kami ada tiga yaitu akuisisi jangka panjang dan jangka pendek untuk akuisisi kami melakukan promosi lewat sosial media dengan metode yang pertama ada content marketing search engine optimization lalu ada search engine marketing display ad dan social media ads lalu untuk jangka panjangnya akan membuka toko official di beberapa kota besar dan melihat berbagai data dari penjualan lalu untuk jangka pendeknya Lutka akan mengadakan promo untuk bisa meng-engage konsumen yang lebih banyak lagi untuk pendekatan pemasaran digital seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kami akan melakukan secara dua arah yaitu secara offline dan online dengan organik dan berbayar yang pertama untuk organiknya ada content marketing organik social media ada SEO juga lalu untuk berbayarnya kami ada search engine marketing display ads dan social media ads dimana untuk display ads dan social media ads ini membutuhkan biaya lebih untuk bisa mempromosikan atau bisa memasarkan produk Lutody berbagai website dan platform oke berikutnya merupakan pametan pasar dimana di sebelah kanan kita bisa lihat ada customer persona dimana customer personanya ini memiliki nama Jackson yang berusia 30 tahun dan tinggal di Jakarta dan merupakan bagian dari keluarga menang ke atas Jackson sendiri ini memiliki pendidikan tingkatnya di seterah satu dengan jurusan bisnis dan sekarang bekerja sebagai penjual properti dengan hobi suka membeli barang-barang mewah bergaul dengan klub eksklusif dan juga senang sekali mengupdate status mengenai kegiatan mewah yang ikuti dia juga memiliki goal mendapatkan pengakuan sosial dan lingkungan sekitarnya next lalu ini merupakan segmenting targeting dan positioning dari produk kami yaitu Luto untuk segmentasinya sendiri itu yang demografis itu usianya dari 30 tahun ke atas gendernya unisex rasa tidak terbatas pendidikan tidak terbatas dan pekerjaannya itu sebenarnya tidak terbatas namun diutamakan bisnismen gitu untuk segmentasinya itu gaya hidupnya mewah dan eksklusif pribadiannya senang memamerkan kegiatan mewah dan hobinya mengikuti kegiatan eksklusif untuk geografis kami untuk saat ini hanya membukanya di Jakarta di Indonesia dan untuk perilakunya sendiri itu gemar untuk membeli barang mewah dan mengikuti kegiatan eksklusif untuk pasal sosial sendiri itu tidak terbatas bisa pria atau wanita dewasa yang memiliki gaya hidup mewah serta positioningnya ada di Focus Differentiation Strategy dimana perusahaan kami memfokuskan jalan-jalan tangan saja dengan kualitas dan desain yang eksklusif dan mewah next lalu untuk strategi kreatif terdapat kembangnya pemasaran digital dengan hashtag earth express dan eksklusif dimana kempen ini memiliki arti bahwa sebenarnya Luto ini menggunakan bahan-bahan yang ramah keungan atau eco-friendly karena setiapnya berasal dari barang-barang daun ulang gitu namun walaupun seperti itu kami juga tetap mengutamakan kualitas dan gaya terbaik untuk para kasaman kami dan tujuan dari pemasaran digital ini adalah untuk meningkatkan exposure dan brand awareness terhadap produk kami next beragetnya akan dijelaskan oleh teman saya oke untuk pemasaran dari Luto ini kami memiliki instagram yaitu atluto.id dan memiliki youtube dengan nama Luto Indonesia untuk strategi pemasarannya kami akan upload dua kali dalam seminggu lalu akan membuat opening post untuk pembukaan di instagram yaitu luto.id lalu membuat video untuk promosi opening penduduk Luto di platform youtube serta melakukan advertising produk di instagram ini untuk akun instagram kami level up your style dengan tadi tagline-nya oke untuk eksekusi dari dari kami itu untuk jadwal publikasinya produk Luto dilakukan selama satu bulan yang diunggah pada platform instagram dua kali seminggu dengan memperhatikan berbagai feedback dari konsumen untuk proses eksekusinya itu akan lakukan secara sistematis dengan mencari berbagai insight baru mengenai customer dan memastikan segala bentuk eksekusinya itu bisa terlaksana dengan baik oke sekian dari kami terima kasih untuk Pak Daniel dan teman-teman semua sekian dan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati